Kita mau kalah dari Thailand, mau kalah dari Vietnam, mau kalah dari negara manapun Biasa aja Biasa aja, asal jangan kalah dari Malaysia Jadi baper gitu kan, Malaysia pun begitu Asal jangan kalah dari Indonesia Sebenernya kalau perlakuan supporter Supporter Indonesia di Malaysia pun pernah digitu-gitu Malaysia diinjak-injak supporter kita juga sama Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya Lagi demi perspektif bersama dengan Wadona Amnesia Amnesia bener Ya, ingat suaminya siapa suaminya? Masih dari Indonesia Masih kan suaminya di mana? Itu dia Suaminya Eh mas dari Indonesia Ini nih ya nih Serang ngasih dibilang Power Camel atau Sporty Camel Apa adribus yang pas menggabarkan pasangan ini? Ordinary Camel It's not ordinary at all Kau tau gak bedanya aku sama Abimana? Apa? Kalau Abimana itu Gundala Kalau aku Gembala Puas Ada jangkrik gak ya di atas Kabelnya melilit ya mas? Bapak? Kabelnya melilit ya? Iya melilit ya Kayak kehidupan Kayak si perut Melilit Lampar Bapak? Kabelnya melirti Sampai Atas Sampai 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 for falling my lips when I couldn't speak tapi ini kan suka banget sama bola ya kan, oke ini kan kita baru saja melihat pertandingan Indonesia di kalahkan Malaysia nih tolong jangan dibahas, jangan dibahas tapi, tapi, tapi oke kita bahas supporter aja deh Indonesia supporternya gimana Indonesia supporternya militan pasti seperti biasa, tapi memang kadang ada beberapa oblong supporter yang mungkin sedikit, apa ya, bertindak di luar batas ya ya, ada aturan-aturan baku yang harus dipatuhi ketika kita memberikan dukungan di dalam stadion gitu kan tapi, ya itu adalah proses proses pendewasaan sepak bola Indonesia sih masa sih? proses yang panjang nih kalau dewasa-dewasa kok gak dewasa-dewasa, kita kayaknya dari dulu sampai sekarang masalahnya itu, kalau kalah kebanyakan di liga lokal aja jadi, kita mau kalah dari Thailand, mau kalah dari Vietnam, mau kalah dari negara manapun biasa aja biasa aja, asal jangan kalah dari Malaysia gitu gitu, jadi baper gitu kan Malaysia begitu, asal jangan kalah dari Indonesia gitu dan sebenernya kalau perlakuan supporter supporter Indonesia di Malaysia pun pernah digitu-gitu di Malaysia diinjak-injak supporter kita juga sama gitu maksudnya kalau kita mau bicara sama capitels gitu ya ada perlakuan namanya supporter, apalagi kalau udah yang yang harus keras, yang harus keras gitu kan sama aja dimana-mana, mau supporter manapun pasti ada kejadian seperti itu even di Perancis juga ya yang katanya budayanya budaya nonton bolanya udah lebih maju dari kita tetap aja, buksu juga gitu kan sama aja, sama aja tapi, bukan berarti itu jadi excuse untuk boleh gitu kan namanya pendewasaan kalau gue bilang gitu, tapi kita mau jawab stake semua stakeholder jangan cuma menyalahkan supporter aja oke, gitu kan semua tapi kan berdua supporter tapi semua punya ambil dan kalau kita bahas supporter Indonesia masalahnya bukan ada di supporternya tapi masalah sosialnya oh, ngerti ya itu kan kebawa dari keseharian kebawa dari lingkungan kebawa dari kebiasaan-kebiasaan itu yang akhirnya mungkin kebetulan memotor bola tapi kejadian-kejadian seperti itu kita temui bukan cuma di sempat bola tapi di masyarakat di masyarakat ada kemarin yang di Panggara tau kurang ya entah yang dilempari itu gitu kan jadi ini permasalahan kalau gue bilang masalahnya bukan cuma supporter aja tapi lebih besar lebih komplis masalahnya masalah sosial wajar Madonna setuju gak? eh, sorry apa? dan apa? dan apa? dan apa? Madonna? eh, jangan oh, panggilnya apa? panggilnya apa? baby hahaha itu jujus, tujus, tujus karena, karena ada, karena ada ulah ya yang memang, quote-unquote tidak baik itu akhirnya justru tersulut tersulut dan akhirnya justru merugikan ketika akhirnya injuritannya jadi 8 menit iya dan akhirnya di menit-menit terakhir terjadi goal yang akhirnya membuat tim nas kita kalah berarti salah supporter juga sebenarnya ya? iya, sebenarnya iya dibilang cuma kalau dilihat di videonya, di tayangan uangnya, ketika Malaysia menyamakan pendudukan, gue juga nih, ada beberapa supporter Malaysia yang memang mungkin payakannya terlalu kelebihan terlalu kelebihan sehingga memancing supporter Indonesia untuk, ya, terbalur jadi agresif jadi agresif oke yang ada sebab, ada akibat contohnya, contohnya ketika saya nonton final Liga Champions yang lain itu iya, iya iya, iya iya, iya, saya di Barcelona, saya di Barcelona, saya di Barcelona yang menang adalah? kebetulan 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 duduknya di park penduduknya Juve iya jadi ketika, itu kan ada, ada apa namanya, mosaik ya iya, ketika ada mosaik, kan disuruh mengangkat mosaik warnaku di Hitamulon, saya dapet dia putih saya gak mengangkat saya dimaki-maki, ya itu resiko saya iya, 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 gitu kan untung gak dicolek, gitu kan, masih sebatas maki-maki, tapi ada orang yang kita kan nanti gak dimaki-maki pake bahasa Jemans Berlin, gak? pake bahasa Itali oh, bahasa Itali, maka Itali, kayak pendukung Juve, gitu kan iya, iya tapi ketika di belakang saya sesama pendukung Juve, sama-sama orang Itali iya, tapi karena ada satu supporter, waktu supporter ya dia lewat, minumannya, dia yang lewat, iya iya, dan sengaja minumannya kesenggubah iya, itu yang gak sengaja nginggol di tonjok oh iya? tim plus di belakang kita, gitu terus kita ketumbang minumannya juga berasal pertanian juga jadi, sebenernya, kalo bicara supporter, ya dimanapun kelakonnya sama mau negara maju, negara berkembang dan ketika kita berani untuk mereaksi sesuatu contohnya ketika bahkan Barcelona bikin gol ada yang ngerayain, gitu kan kita, gitu, ya dimaki-maki pasti iya, benar, benar yang ada di, gitu, gitu, gitu kan jadi itu risiko sebetulnya padahal dalam hati berdukungnya Barcelona, dia pake rumpur Barcelona, iya, iya, iya itu mereka ada kontrolnya, ke-detect kalo disini, kan gak bisa masuk aja, masih suka manjat iya, iya, benar, jadi manjat ya? oke, berarti gak bisa disalahkan, supporter aja oh, ya kesalahan 300% ini supporter oke kita harus lihat secara objektif oke secara jernih siap siap balas di Malaysia nanti yes yes, awas bikin jalil oke, kita lanjutin ya hahaha oke, guys, terimakasih BANYAK BAT ANCHOR terimakasih telah ikutin kita hari ini jangan lupa eh, mas Arianto, jangan lupa like dan subred ya, guys see you subred pake sub, sub, sub gini, 1,2,3 hey sub, 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 sub gitu ya terimakasih telah ikutin kekita-kita hari ini nih vlognya mas Arianto ya pokoknya jangan lupa like dan subred ya subred orang gila kapan aja ya nak bye